Politisi senior PDIP Pandan Ababan terang-terangan mengkritik keras lingkaran keluarga Presiden RI Jokowi Dodo. Dilansir Tribunwau.com, Pandan Ababan tegas menentang politik dinasti untuk diterapkan di Indonesia. Ia pun mempertanyakan kompetensi Putra Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Menantu Presiden, Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pandan Ababan menjelaskan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kualitasnya dan bukan latar belakang keluarga mereka. Karenanya, ia mengakui sempat menyebut Gibran masih anak ingusan sebagai respons atas seruan relawan Jokowi, Projo, yang mendukung suami selfie Ananda tersebut maju menjadi cawapres. Menurut Pandan Ababan, masih banyak yang perlu dipelajari Gibran dari sang ayah. Di antaranya adalah cara mengambil hati rakyat dengan sabar dan mencontoh kebijaksanaan Jokowi dalam memimpin negara. Lebih lanjut, Pandan Ababan mewanti-wanti jabatan yang kini dipegang Gibran dan Bobi, turut membawa nama Jokowi. Hal ini justru perlu diwaspadai agar tak kebablasan hingga justru mengamini munculnya pemerintahan dinasti. Secara terang-terangan, Pandan Ababan mengaku kecewa pada pemerintahan Bobi di Medan. Ia pun telah membahas hal ini dengan Jokowi sebagai keluarga Bobi yang berkiprah di ranah politik. Saya sendiri terus terang aja sangat kecewa dengan Wali Kota Medan Bobi. Dalam arti kata prestasi dia, karya dia, segala macam itu belum kelihatan gitu loh, ujarnya. Terima kasih telah menonton!